Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya teman-teman semua mahasiswa Pada kesempatan kali ini kita masih kuliah online ya Untuk mata kuliah disaster nursing Dan topik pada kali ini adalah tentang Triase di bencana atau disaster triase Semoga dengan keterbatasan fasilitas ini Kalian tetap belajar dan bisa memahami Hal yang kita sampaikan tetapi tidak cukup banyak itu Kalian tetap harus belajar secara mandiri di rumah Dengan membuka materi dari berbagai sumber Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan triase itu Saya kira ada beberapa dari kalian yang sudah memahami Sistem triase disitu Jadi yang dimaksud triase itu adalah Berdasarkan dari after header tahun 2000 Itu triase itu suatu proses untuk memprioritaskan pasien Suatu proses untuk memilah pasien Mana yang didahulukan untuk kita berikan pertolongan pertama Dan ini menjadi suatu landasan dari manajemen disaster yang baik Menjadi landasan dalam manajemen disaster yang baik Di dalam menentukan atau memutuskan penggunaan dari sumber daya Terutama penggunaan dari sumber tenaga kesehatan Jadi dengan banyaknya korban bencana itu tadi Dengan adanya sistem triase kita memilah-milah korban mana yang akan kita dahulukan untuk ditolong Dengan jumlah keterbatasan sumber daya yang ada Kita tidak mungkin kalau misalnya korbannya banyak kita tolong satu persatu Kalau kita tidak memprioritaskan mana dulu yang kita tolong Bisa saja mereka yang kondisinya gawah darurat Akhirnya kita lupa untuk kita tolong yang pertama Kalau tidak ada sistem triase yang kita aneh Akhirnya apa? Kita akan kehilangan korban Korban akan meninggal dan sebagainya Jadi triase disini adalah memilah korban Mana yang harus kita dahulukan Berdasarkan perdoman-perdoman triase yang digunakan Karena terkadang setiap Kalau kita bicara triase di rumah sakit Setiap rumah sakit itu terkadang dia mengadopsi triase dari berbagai sumber Dan setiap rumah sakit kadang berbeda-beda Tetapi intinya sama adalah Kondisi kegawa daruratan yang harus didahulakan Dalam triase yang akurat Kalau kita sudah melakukan triase yang akurat Ini dapat memberikan Kita nanti dapat memberikan intervensi Berdasarkan prioritas dari kasus Sehingga kondisi gawah darurat tadi Yang dia sudah kita pilih Dan itu menjadi Oh pertama ini kita lakukan Nah itu akan meminimalkan korban kematian Akan meminimalkan kematian dari korban bencana itu tadi Sehingga kita tidak terlambat untuk menolong Set the victim according to the priority Jadi kita pilih korban berdasarkan prioritas Mana yang harus kita tolong Mana yang harus ditransfer segera Mana yang kita transfernya ke rumah sakit Terujukan atau transfer ke rumah sakit lapangan yang bisa ditunda Kita pilih-pilih semua Dan korban untuk memudahkan memberikan pertolongan tadi Setelah tim triase memilah Jangan lupa diberikan label atau color Atau warna Sesuai dengan Perdoman yang dipakai Oh misalnya ini gawah darurat Kita berikan warna merah Oh misalnya ini dia bisa jalan Dia hanya luka layak jatuh Kita berikan warna hijau Dimana itu Kondisi yang tidak membutuhkan pertolongan segera Kemampuan personal yang harus dimiliki oleh petugas trias Harus dimiliki oleh petugas trias Supaya trias itu menjadi efektif adalah Yang pertama Clinically experience Atau pengalaman klinik Jadi kalau dia sudah punya pengalaman klinik Dia sudah tahu kondisi korban yang gawat Kondisi korban yang darurat Jadi dia bisa memutuskan Berdasarkan perdoman trias yang dipakai Dia bisa memutuskan Oh ini termasuk dengan Kategori Label merah misalnya Atau kategori label kuning Kemudian good judgment And leadership Jadi dia punya kemampuan koordinasi yang bagus Kemampuan leader yang bagus Kemudian dia ada good judgment Atau keputusan yang bagus Jadi dia punya daya kemampuan yang bagus Dan dia juga bagus dalam memutuskan Jangan sampai ketika ada triase Itu kita salah memutuskan Jadi over trias atau under trias Yang semula harusnya dia merah Kita beri label kuning Atau kita beri label hijau Itu berbahaya Berarti kita akan telat memberikan Pertolongan dan risiko kematian Nah kemudian Kalau kita bicara bencana Bicara bencana itu Kondisinya chaos crowded Jadi under stress Jadi banyak sekali kepanikan dan sebagainya Nah petugas disini dia harus tetap kalem And stay cool Jadi dia tetap tenang Tidak panik Kalau panik Karena kalau panik Itu akan membuat pikirannya itu tidak fokus Dan akhirnya keputusan yang dibuat Itu bisa saja kurang tepat Kemudian decisif Knowledge capable Atau dia punya pengetahuan terkait Apa itu berapa sumber daya yang dikerahkan Atau tenaga kesehatan yang dikerahkan Untuk melakukan proses trias Dengan jumlah korban yang sedemikian lubang Sense humor Atau rasa humor Supaya tidak stress Jadi diimbangi dengan Dia itu punya Rasa Apa rasa bahagianya Punya sense humor Kemudian kreatif problem solver Dia itu berpikirnya kreatif Jadi setiap ada masalah Dia mampu memberikan solusi Memberikan solusi Ketika misalnya kondisi korbannya Gawadulat seperti itu Sumpah penolongnya sedikit Apa yang harus dilakukan Nah itu harus cepat-cepat Dia terpikirkan Harus terpikirkan Nah kemudian Available and experience And technology capable We can anticipate casual Jadi Malaupun ada di situasi sulit Dia punya alternatif-alternatif Antisipasi Antisipasi tindakan Yang harus bisa dilakukan Itulah beberapa personal abilities Atau kemampuan personal Yang harus dimiliki oleh petugas trias Nah ini Kalau kita bicara ini Sebenarnya ada ini ya Ada Apa namanya Ada Masih ada skema nya ya Skema dari Daily Konsep trias ya Daily konsep trias Atau konsep trias Kita bicara konsep trias disini Mohon maaf Ini kenapa ininya Nggak Nggak muncul Jadi Konsep trias itu ada beberapa Yang pertama adalah Daily trias Kalau kita bicara daily trias ini Merupakan trias yang sering digunakan Di rumah sakit Di Emergency Department Di unit pelayanan Emergency Jadi Jadi Di sini tujuan dari daily trias ini Mengidentifikasi Pasien-pasien yang sakit Ya Agar bisa dikaji Dan diberikan Tindakan Kepada mereka Segera gitu Tindakan segera Kepada mereka Sebelum mereka Memberikan tindakan Kepada pasien-pasien Jadi Tujuan dari Daily trias disini Di unit pelayanan Emergensi Di rumah sakit itu Tetap sama Memilah Korban atau Memilah pasien Mana yang didahulukan Untuk diberikan Pertolongan Pertama Nah bedanya disini Adalah antara Trias di rumah sakit Di emergensi rumah sakit Dengan trias di Lapangan Atau di bencana Ya Kalau di rumah sakit Unit emergensi Itu datang Seorang pasien Dengan penyakit Yang sangat serius Bahkan Dia mempunyai Kemungkinan Sangat kecil Untuk bertahan hidup Itu tetap harus ditolong Ya Tetap harus ditolong Kenapa Karena rumah sakit Unit pelayanan Emergensi Dia mempunyai Fasilitas yang cukup Dia mempunyai Sumber tenaga yang cukup Ya Jadi Tidak ada alasan Untuk kita Tidak tolong Atau tidak ada alasan Untuk kita Apa namanya Kita Intinya kita Kesampingan tidak Tetapi tetap harus ditolong Walaupun punya Kesempatan hidup Yang sangat kecil Sekali Ya Itu di daily trias Di emergency unit Di rumah sakit Tetapi kalau kita Bicara trias di bencana Itu bedanya adalah Dengan jumlah tenaga Yang terbatas Korbannya Massal Mass casuality Korbannya massal Ya Dengan kondisi pasien Yang luka Para Pasien penyakitnya Para Ya Kena 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 bencana Jadi kondisinya Sangat emergensi Sekali Sangat kritis Sekali Ya Jumlahnya tenaga Terbatas Ya Dia harus membutuhkan Pertolongan Segera Tetapi dengan Jumlah tenaga Yang banyak Ya Jumlah tenaga Yang banyak Maka pasien tersebut Boleh kita Tinggalkan Ya Itu bedanya Jadi kalau pasiennya Itu di bencana Itu dia punya Kesempatan hidup Yang kecil Karena jumlah Tenaga penolongnya Adalah terbatas Maka pasien tersebut Boleh ditinggalkan Dengan pertolongan pertama Sudah selesai Misalnya Itu tidak Tidak segera membaik Tinggalkan Ganti dengan Korban yang lainnya Kenapa? Kalau kita fokus Pada satu korban tersebut Ya Padahal disana Korbannya massal Kita akan kehilangan Berbagai Atau kehilangan Beberapa Nyawa Di saat yang sama Ya Jadi bedanya itu Punya kesempatan Hidup yang lebih kecil Ya Itu boleh ditinggalkan Nah Kemudian Insiden terias Ya Insiden terias Jadi kalau kita Bicara Konsep terias Insiden terias Ini adalah Sama dengan Daily terias Itu terjadi di rumah sakit Di emergency department Jadi emergency department ini Dia Keosnya padat Ya Karena ada jumlah pasien Yang banyak Banyaknya jumlah pasien Sehingga menuntut Di rumah sakit itu Atau Menuntut layanan Emergency itu Dia untuk Meminta tambahan Tenaga Jadi Terkadang Pakai dengan namanya Unit on call Staff Jadi Staff yang dia turun Atau lepas Dia on call Dipanggil lagi Untuk membantu Di unit pelayanan Emergensi Ya Unit pelayanan Emergensi Ini adalah Kejadian insiden terias Jadi Di rumah sakitnya itu Tidak terjadi bencana Tetapi jumlah pasiennya Itu Membludak Membludak Ya Membludak Ya Dan ini Disaster plan Atau hospital Disaster plan Itu tidak Tidak Perlu untuk Diaktifkan Ya Tidak perlu Atau belum perlu Untuk diaktifkan Karena di rumah sakitnya Sendiri itu Belum terjadi Internal disaster Ya Belum terjadi Internal Bencana di rumah sakit Ini hanya unit Pelayanan Emergensinya Itu menampung Banyak jumlah Pasien Banyak jumlah Pasien Nah ini masih Diperbolehkan Untuk Menerima Pasien Dengan kondisi Yang Kritis Ya Masih Diperbolehkan Dan harus Ditangani Ya Yang ketiga Adalah Tactical Military Trias Ini sama Dengan Disaster Trias Cuma bedanya Ini memang Khusus Dilakukan Di Atau Khusus Dibunakan Di Bidang Militer Di Tentara Ya Modalnya Yang bersama Dengan Disaster Trias Disaster Karena memang Tentara Dulu kan Sifatnya Perang Jadi mereka Harus memilah Hurban Mana yang Didahulkan Untuk Ditolok Ada Special Condition Trias Diramakan Special Condition Trias Berarti Trias Pada Kondisi Yang Tentu Kondisi Yang Benar Khususus Nah Ini Digunakan Ketika Pasien Present From Incident Pasien Itu Ada Masalah Seperti Misalnya Bencana Karena Radiasi Bencana Karena Adanya Kontaminan Biologikal Kontaminan Kimia Jadi Karena Ada Situasi Khusus Tersebut Menuntut Tenaga Medis Yang Dia Bekerja Di Trias Tadi Yang Bertugas Di Trias Tadi Harus Memahami Situasinya Mereka Harus Menggunakan Peralatan Peralatan Atau Pelengkapan Yang Memang Untuk Proteksi Diri Mereka Termasuk Mereka Harus Tahu Bagaimana Cara Mendekontaminasi Lingkungan Sekitarnya Supaya Dia Itu Tidak Terpapar Jadi Seperti Kejadian Wabah Corona Ini Bahwa Tenaga Medis Pun Itu Juga 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 Harus Memproteksi Diri Mereka APD Harus Betul Betul Sway Standar Itu Sway Standar Cuman Terkendalanya Adalah APD Yang Kita Miliki Sekarang Jumlahnya Sangat Terbatas Itu Menjadi Ibaratnya Perang Bagi Tim Medis Untuk Melawan Corona Jadi Secara Konsum Secara Yang Betul Adalah APD Itu Harus Standar Harus Lengkap Harus Sesuai Dengan Yang Memang Seharusnya Baru Boleh Turun Karena Jangan Sampai Yang Merawat Jadi Korban Dan Sekarang Yang Merawat Jadi Korban Dokter Meninggal Dunia Merawat Ada Dua Yang Meninggal Dunia Karena Merawat Corona Sama Seperti Spesial Kondisi Trias Jadi Memang Harus APD Harus Betul Memahami Situasi Dan Petugas Trias Atau Perawat Trias Ini Harus Memastikan Bahwa Dirinya Itu Tidak Terpapar Ketika Merawat Jangan Sampai Yang Petugas Ini Menjadi Korban Nah Disasar Trias Sekarang Tadi Sudah Ada Daily Trias Kemudian Insiden Trias Military Trias Special Condition Trias Disaster Trias Ini Begitu Berapa Perawat Merupakan Sesuatu Yang Sulit Dan Tugas Yang Menakutkan Kenapa Karena Perawat Itu Harus Akurat Dalam Memutuskan Pasien Mana Yang Dia Membutuhkan Pertolongan Segera Pasien Mana Yang Harus Kita Dahuluhkan Untuk Kita Treatment Dan Kita Menentukan Lokasi Yang Untuk Merawat Apakah Lokasi Itu Aman Untuk Kita Memberikan Tindakan Segera Saat Itu Bahkan Dalam Situasi Yang Sangat Sulit Dengan Jumlah Tenaga Yang Terbatas Korbannya Banyak Perawat Itu Harus Memutuskan Mana Yang Kita Kesampingkan Untuk Tidak Ditolong Dulu Mana Yang Disingkirkan Untuk Tidak Ditolong Dulu Itu Harus Menjadi Pilihan Yang Tepat Dan Itu Merupakan Pilihan Yang Sulit Itulah Disaster Triase Bencana Di Emergensi Unit Di Emergency Department Itu Juga Harus Menyiapkan Terkait Triase Bencana Tetapi Jadi Di rumah sakit Di pelayanan Unit Emergency Dia Itu Juga Harus Menyiapkan Terkait Triase Bencana Tetapi Jika Jumlah Korbannya Itu Banyak Karena Disaster Dia Skalanya Besar Sumlah Korbannya Banyak Diharapkan Bahwa Petugas Triase Yang Di Lapangan Itu Dia Harus Melakukan Triase Di Sana Di Lokasi Tempat Kejadian Dan Harus Memberikan Tindakan Segera Bagi Mereka Yang Memang Saat Itu Harus Segera Ditolong Jadi Ketika Mau Ditransfer Ke Rumah Sakit Terujukan Itu Harus Dipastikan Ketika Mau Transfer Itu Dia Sudah Melewati Masa Kritis Karena Ada Pertimbangan Atau Indikator Pasien Atau Korban Itu Boleh Ditransfer Tidak Setelah Mertah Ditemukan Korban Dengan Kondisi Yang Kritis Itu Langsung Ditransfer Nah Ini Contoh Disaster Trias Ke Ini Bukan Contoh Simulasi Jadi Ketika Melakukan Simulasi Memang Betul Dibuat Sedemikian Rupa Dan Melibatkan Berbagai Lintas Sektor Nah Ini Ketika Kita Lihat Di Simulasi Ini Sudah Ada Labeling Merah Kemudian Ada Labeling Macam Macam Tujuan Dari Disaster Trias Itu Adalah Mengidentifikasi Pasien Atau Korban Yang Luka Yang Mempunyai Peluang Hidup Atau Kesempatan Hidup Lebih Baik Dengan Perawatan Segera Dan Tidak Membutuhkan Sumber Tenaga Medis Yang Menolong Itu Tidak Memerlukan Banyak Intinya Adalah Di Trias Bencana Itu Mengidentifikasi Pasien Mana Yang Dia Mempunyai Kesempatan Hidup Yang Lebih Baik Dengan Perawatan Yang Bisa Diberikan Dengan Segera Tanpa Membutuhkan Sumber Daya Tenaga Kesehatan Yang Banyak Itu Tujuan Atau Goal Dari Disaster Trias Kemudian Dari Kategori Short Kategori Pemilihan Itu Sendiri Itu Ada Beberapa Disaster Trias Itu Yang Pertama Critical Casuality Atau Kasus Kasus Kritis Intinya Di Kasus Kritis Itu Adalah Satu Left Returning Jadi Kasus Kritis Itu Dia Mengancam Nyawa Nah Ini Dia Harus Menerima Tindakan Segera Tindakan Segera Dan Ini Tidak Memerlukan Jumlah Sumber Tenaga Yang Banyak Intinya Di Kasus Ini Dia Tidak Memerlukan Jumlah Tenaga Yang Banyak Untuk Menolong Tetapi Dia Harus Diberikan Tindakan Segera Itu Critical Casual Autis Contohnya Adalah RW Obstruction Jadi Kalau Bicara RW Obstruction Sumbatan Jalan Nafas Itu Kondisinya Gawat Kritis Kalau Tidak Ditangani Matinya Cepat Nah Ini Bisa Ditangani Satu Orang Satu Orang Satu Orang Dengan Hemric Manoeuvre Dengan Chest Truss Dengan Abdominal Truss Itu Bisa Kita Tangani Nah Kemudian Kategori Kedua Adalah Urgent Casual Ini Kondisi Yang Serius Kondisi Yang Serius Tetapi Jika Tidak Tertangani Saat Itu Jika Kondisi Ini Tidak Tertangani Segera Saat Itu Itu Bisa Memperburuk Menjadi Memjadi Buruk Menjadi Critical Menjadi Status Kritis Contohnya Apa Ini Fracture Cervical Spin Injury Fracture Cervical Spin Injury Shiver Bleeding Nah Ini Shiver Bleeding Misalnya Pendaraan Berat Kalau Kita Tidak Balut Saat Itu Kita Tidak Balut Saat Itu Nah Ini Bisa Jadi Kondisi Kritis Apa Kondisi Sock Hibovolemic Ini Contoh-contoh Regen Casual Tis Nah Ini Refer To Hospital Udah Di Refer Ke Rumah Sakit Kemudian Minor Casual Tis Minor Casual Tis Not Repet Intervention Jadi Tidak Memerlukan Intervensi Yang Cepat Ini Dengan Pertolongan Yang Terlambat Kita Misalnya Memperlambat Pertolongan Kita Fokus Ke Yang Lain Dulu It's Oke Tidak Apa Ini Tidak Berkontribusi Ke Perburukan Yang Signifikan Jadi Kalau Kita Delay Dalam Treatment Itu Tidak Berkontribusi Signifikan Terhadap Perburukan Jadi Tidak Akan Memburuk Misalnya Adalah Lecer Lecer Minor Receration Katastrophic Katastrophic Casual Dis Ini Suatu Penyakit Atau Suatu Kondisi Yang Sangat Serius Dan Prognosis Jelek Tetapi Dia Membutuhkan Jumlah Penolong Atau Jumlah Tenaga Kesehatan Atau Tenaga Medis Yang Menolong Jumlahnya Harus Banyak Ini Will not Be Treat Until The Critical And Urgent Case Are Attended To Jadi Ini Boleh Saja Tidak Ditolong Tidak Ditolong Sampai Kondisinya Itu Bisa Berbuat Jadi Kritis Atau Urgent Tetapi Ini Jarang Sekali Intinya Adalah Ketika Kondisi Kastastrophic Itu Kondisi Dimana Pasien Itu Kesempatan Hidupnya Sangat Kecil Sekali Dan Masalahnya Kompleks Membutuhkan Banyak Penolong Itu Yang Katakan Tadi Boleh Kita Tidak Untuk Penolong Fokuskan Ke Critical Dan Urgent Casual Kalau Kita Bicara Disaster Trias Itu Ada Setting Hospital Dan Ada Setting Pre Hospital Di Rumah Sakit Atau Di Luar Rumah Sakit Karena Bisa Di Rumah Sakit Kacau Banyak Korban Atau Bahkan Di Rumah Sakit Terjadi Internal Disaster Itu Bisa Aja Makanya Kalau Kita Bicara Ada Di Internal Disaster Di Rumah Sakit Itu Penting Sekali Rumah Sakit Mempunyai HDP Atau Hospital Disaster Plan Hospital Disaster Plan Disaster Terjadi Hospital Setting Setting Di Rumah Sakit Jadi Perlu Kalian Ingat Bahwa Selama Situasi Disaster Selama Situasi Disaster Pasien Pasien Yang Dia Tidak Terdampak Bencana Itu Juga Mereka Tetap Akan Datang Ke Rumah Sakit Dengan Keluan Mereka Jadi Nanti Pasien Itu Bercampur Antara Pasien Yang Dia Kena Bencana Dengan Pasien Yang Dia Sakit Di Luar Bencana Itu Datang Jadi Bercampur Sehingga Kalau Bercampur Jumlahnya Krodit Banyak Jumlahnya Krodit Dan itu Rumah Sakit Atau Unit Pelayanan Emergency Harus Betul-betul Memastikan Bahwa Semua Pasien Itu Akan Tertangani Dengan Bagus Jangan Sampai Ada Resiko Bahwa Pasien Itu Diacukan Karena Ribut Tadi Karena Chaos Kacau Jadi Jangan Sampai Ada Kesan Bahwa Pasien Ini Dikacau Jadi Semuanya Tetap Terfasilitasi Dengan Bagus Nah Ini Disaster Trias Prehospital Ada Beberapa Teknik Atau Metode Yang Bisa Digunakan Dalam Sistem Trias Disaster Itu Bisa Dibaca Ada Beberapa Sistem Yang Pertama Ada Start Sistem Start Itu Kepanjangan Dari Simple Trias And Rapid Treatment Kemudian Ada Jump Start Sistem Mediatrik Ada Safe Sistem Kemudian Ada Salt Salt Itu Salt Assessment And Left Treatment Jadi Yang Sering Dipakai Itu Start Sistem Jam Start Dan Salt Tetapi Saya Kira Tidak Ada Masalah Ini Kita Baca Jadi Nanti Silahkan Tugas Hari Kalian Adalah Belajar Mandiri Menugaskan Dikirimkan Paper Tetapi Silahkan Baca Mandiri Antara Jam Start Sistem Safe Dan Salt Silahkan Baca Karena Nanti Ujian Akan Kita Keluarkan Simple Real and Rapid Treatment Atau Start Sistem Ini Yang Sering Digunakan Di Situasi Bencana Di Pre-hospital Di Lapangan Jadi Sistem Ini Berdasarkan Dari Kemampuan Si korban Atau Kemampuan Seseorang Yang Dikaji Tadi Untuk Merespon Secara Kelebal Atau Kemampuan Dia Untuk Ambulat Bergerak Dan Kita Lihat Dari Segi RPM Respiratorinya Bagaimana Perfusinya Bagaimana Mental Statenya Bagaimana Status Mentalnya Bagaimana Apakah Respirasinya Lebih Dari 30 Kali Per Menit Atau Bahkan Tidak Ada Nama Spontan Itu Maksudnya Nanti Kita Kasih Label Merah Kuning Hijau Atau Bahkan Hitam Dan Perfusinya Nadinya Kita Cek Kapil Refill Temenya Atau CRT Kita Cek Jadi Prinsip Dari Stat Itu Kita Menggunakan RPM Respiratory Perfusion And Mental State Nah Ini Kalau Kita Mengkaji Ada Skemanya Nanti Silahkan Kalian Baca Pahami Misalnya Kalau Pasien Kita Datang Korban Itu Dia Masih Bisa Berjalan Kalau Dia Masih Bisa Berjalan Itu Maksudnya Adalah Minor Tabel Hijau Tapi Kalau Korban Itu Tidak Bisa Berjalan Kemudian Kita Cek Ada Spontanis Beriting Atau Tidak Ada Nafas Spontan Atau Tidak Kalau Dia Tidak Ada Nafas Spontan Berarti Kita Buka Jalan Nafas Sudah Bisa Buka Jalan Nafas Kita Buka Jalan Nafas Tapi Ternyata Tidak Ada Jalan Nafas Kita Buka Tidak Ada Nafas Spontan Berarti Up Nure Itu Maksudnya Label Hitam Expectan Label Hitam Atau Expectan Ini Biasanya Tindakannya Paliatif Tindakan Paliatif Kalau Jumlah Korban Banyak Expectan Ini Tolongnya Kita Pertimbangkan Apakah Ditolong Segera Atau Nggak Karena Kalau Sudah Expectan Seperti Jumlah Korban Yang Banyak Merah Yang Banyak Misalnya Jumlah Tenaganya Sedikit Itu Bisa Kita Pertimbangkan Untuk Ditolong Atau Tidak Tapi Ketika Kita Buka Jalan Nafas Ada Nafas Spontan Maksudnya Adalah Immediate Label Merah Dan Itu Harus Diberikan Tindakan Kalau Label Merah Itu Require Medical Attention Within Minutes For Survival Jadi Memerlukan Tindakan Tindakan Medis Supaya Dengan Bitungan Menit Dia Bisa Survive Interlude Compromise To Pasien RW Blitting Circulation Jadi Melibatkan RW Blitting Circulation Yang Kita Tangan APC Kalau Tadi Spontan Blitting Itu Ada Kita Cek Nafas Respiratory Rate Kita Cek Kalau Lebih Dari 30 Kali Per Menit Maksudnya Merah Immediate Tapi Kalau Kurang Dari 30 Kali Per Menit Kita Turun Ngecek Perfusinya Perfusinya Kita Cek Dengan Cara Kita Meraba Nadi Radial Kalau Nadi Radial Itu Ada Nadi Radial Ada Kita Cek Mental Statusnya Tapi Kalau Nadi Radialnya Itu Tidak Ada Atau Capillary Refill Time Itu Lebih dari 2 Detik Kita Kategorikan Dia Label Merah Atau Immediate Radial Nadi Radialnya Absen Tidak Ada Atau Capillary Refill Lebih dari 2 Detik Itu Maksudnya Label Merah Immediate Tapi Tapi Kalau Arteri Nadi Radialnya Itu Ada Capillary Refillnya Kurang Dari 2 Detik Kita Turun Ke Mental Status Mental Kita Cek Status Mental Kalau Dia Bisa Mengikuti Perintah Kita Kita Kasih Label Kuning Atau Delay Label Kuning Delay Ini Korban Victim Transport Canby Delay Jadi Transport Korbannya Itu Bisa Kita Delay Kalau Dia Label Kuning Kuning Kalau Merah Tadi Korban Itu Harus Segera Ditolong Diberikan Intervensi Segera Dan Harus Diteransport Kalau Merah Tapi Kalau Kuning Transport Bisa Kita Delay Dan Kuning Itu Termasuk Kondisi Yang Serius Dia Berpotensi Untuk Left Returning Tetapi Status Statusnya Not Aspected Jadi Statusnya Tidak Seperti Aspectan Tadi Tidak Beresiko Untuk Mampat Buruk Tidak Beresiko Kuning Itu Bisa Kita Delay Karena Statusnya Itu Tidak Signifikan Langsung Buruk Jadi Bisa Kita Delay Ope Comment Atau Dia Mengikuti Perintah Itu Delay Tapi Kalau Dia Tidak Mengikuti Perintah Kita Masuk Kemediat Dia Butuh Penanganan Segera Butuh Transfer Segera Dan Kita Perhatikan Ada Masalah Irwi Sirkulasi Atau Tidak Nah Itu Kondisi Dari Setat Kalau Yang Ijo Kita Teruskan Ke Sikandari Trias Nanti Dengan Catatan Yang Merah Ini Segera Ditangani Kuning Ditangani Itu Apa Namanya Perdoman Dari Sistem Start Simple And Rapid Treatment Nah Ini Color Cutting Forefront Prehospital Disaster Tidak Sistem Itu Tadi Ada Red Yellow Green Dan Black Jadi Kalau Red Itu Critical Unstable Kondisinya Tidak Stabil Dengan Permasalahan Akut Yang Dia Membutuhkan Pertolongan Yang Sangat Segera Untuk Menyelamatkan Nyawanya Dan Ini Juga Dibutuhkan Transport Yang Segera Juga Kemudian Kondisi Yellow Urgent Itu Akut Akut Problem Instable Dia Masalah Agut Tetapi Stabil Tetapi Beresiko Untuk Terjadi Perburukan Nah Ini Boleh Diteransport Kalau Misalnya Kasus Yang Merah Sudah Sudah Diteransport Kemudian Green Itu Delay Green Itu Delay Ini Disaster Sistem Secara Umum Tidak Pakai Start Tadi Ini Color Coding Disaster Secara Umum Kemudian Kalau Green Delay Itu Injury Or Ill Jadi Dia Luka Tetapi Kondisinya Masih Stabil Dan Tidak Beresiko Pada Perburukan Jika Penangannya Di Delay Penangannya Terlambat Itu Tidak Beresiko Pada Perburukan Signifikan Ini Bisa Diteransport Setelah Yang Merah Dan Yang Guning Kemudian Black Expectant Itu Bisa Dead Kemati Atau Mati Or Non Self Vagible Given The Available Jadi Tidak Ada Kesempatan Untuk Hidup 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 Nah Ini Lowest Transport Priority Jadi Transport Yang Paling Akhir Semua Sudah Ditangani Black Expectant Ini Kondisinya Memang Kalau Expectant Itu Bisa Paling Serius Tetapi Karena Jumlah Tenaganya Sedikit Kesempatan Untuk Hidup Hidup Itu Kecil Itu Maka Dipertimbangkan Ditinggal Oke Ini Beberapa Referensi Yang Bisa Kalian Baca Kalian Baca Nanti Intinya Adalah Apa Yang Saya Sampaikan Itu Tidak Semuanya Bisa Memfasilitasi Karena Keterbatasan Media Dan Keterbatasan Intinya Keterbatasan Rana Prasarana Karena Memang Ini Untuk Mengantisipasi Kejadian Wabah Corona Ini Jadi Kita Tetap Masih Pakai Online Semoga Kalian Bisa Memahami Dan Kalian Tetap Harus Belajar Menteri Apa Yang Sampaikan Tadi Oke Saya Kira Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima